Pemirsa dosen Universitas Negeri Makassar terlibat cekcok dengan mahasiswa yang memprotes kebijakan universitas. Inilah video viral yang memperlihatkan seorang mahasiswa ilmu pendidikan jurusan PGSD Universitas Negeri Makassar dibentak dan didorong oleh oknum dosen yang terjadi di Gedung Menara Finisi, Kota Bekasar pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Mulanya, mahasiswa yang diketahui bernama Dirgaidi hendak berdialog dengan Rektor UNM Prof. Karya Jayadi dan ingin mempertanyakan terkait lima persoalan yang ada di kampus. Salah satunya, kewajiban membeli almamater bagi mahasiswa baru yang dulunya seharga Rp175.000, naik menjadi Rp250.000. Namun, pada saat ingin bertemu sang Rektor secara langsung, beberapa sivitas akademik langsung mendorong dan juga mempetak mahasiswa, bahkan mengusirnya hingga turun tangga dan menudingnya sebagai provokator. Mendanggapi peristiwa tersebut, Presiden BEM Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, Faisal Akbar, menjelaskan bahwa mahasiswa tersebut dari aliansi mahasiswa UNM awalnya berencana audiensi dengan pihak Rektorat. Namun, lantaran tidak bisa ditemui di ruangannya, mahasiswa tersebut menuju ke Gedung Finisi UNM. Sebenarnya kalau dilihat jelas kami menyayangkan, karena kami datang secara baik-baik, bertanya dengan baik-baik, tapi apa yang kami dapat itu tidak sesuai dengan bayangan kami, jawabannya. Sementara itu, pihak Universitas Negeri Makassar belum memberikan keterangan resmi terkait kejadian tersebut. Dari Makassar, Abdullah Dayeng Sirwa, TV One mengabarkan.